Ustazah, saya mau tanya nih, mata saya kan agak minus, tapi saya nggak bisa pakai kacamata, boleh nggak saya pakai softlens? Oke, baik. Ini di sini ada Ibu yang pakai softlens? Oke, boleh lihat ya Ibu ya? Ibu kalau boleh tahu kenapa pakai softlens? Lebih bagus aja matanya. Tapi nggak minus? Nggak sih. Nggak minus juga ya? Oke, baik. Iya Ibu silahkan duduk kembali. Jadi alasan orang memakai softlens itu kan ada dua. Satu untuk pengobatan, karena memang matanya minus lah, mau minus, mau plus, mau silinder gitu ya. Tanya ada bangunan lah di mata yang tidak bisa melihat dengan jelas ya. Betul. Nah, jadi dia butuh alat bantu seperti kacamata atau softlens misalnya. Yang dilarang, yang dilarang dalam syarat Islam dalam hal perhiasan. Tadi kan pengobatan dan perhiasan ya. Nah, kalau pengobatan udah pasti boleh, semua ulama pasti membolehkan. Kalau urusan pengobatan. Ya kan? Tapi bagaimana jika tujuannya untuk perhiasan? Kalau tujuannya perhiasan, yang mutlak dilarang adalah al-mughayyirati khalkallahi ta'ala. Merubah ciptaan Allah secara permanen. Nah, bagaimana dengan kontak lain ini atau softlens untuk tujuan berhias? Ya kan? Seperti buningsi. Apakah boleh atau tidak? Ya, kita lihat dulu unsurnya. Ada nggak di situ unsur mentato? Nggak ada. Unsur mengerik alis? Nggak ada. Unsur apa tadi? Mengikir gigi? Nggak ada juga. Apakah merubah ciptaan Allah secara permanen atau nggak? Nggak juga. Kenapa? Karena softlens ini begitu dipasang, bisa langsung dicabut. Maka intinya boleh kita menggunakan softlens. Karena tidak ada unsur yang menyalahi aturan di dalam syariat. Tapi yang disepakati oleh para ulama kebolehannya adalah bila kita menggunakan softlens ini dengan kadar yang tidak berlebihan. Maksudnya warnanya tidak terlalu mencolok. Nah, itu coklat muda, bunga muda, hitam, segala macem. Itu tidak mencolok. Tapi bagaimana dong kalau sekalian boleh? Kan katanya boleh. Sekarang aja pakai hijau. Kayak mata kucing gitu kan. Biru kan. Biru gitu kan. Biar kayak orang-orang bule gitu. Atau merah gitu ya. Biar kayak kunti-kunti gitu ya. Boleh apa enggak gitu. Nah, ini yang dipestidikkan oleh para ulama. Kenapa? Karena di situ, dikhawatirkan di situ ada niatan untuk menarik perhatian menjadi libasu syuhro. Pakaian atau aksesoris yang tujuan dipakainya adalah untuk menarik perhatian. Biar orang yang tidak halal buat dia, biar laki-laki yang tidak halal buat dia jadi merhatiin dia. Gitu kira-kira. Nah, pemirsa, jika ingin ada pertanyaan dalam bentuk apapun, pertanyaan apapun, silahkan langsung disampaikan kepada kami melalui akun Instagram. Komen di at hasanah underscore T7 atau di kanal Youtube kami hasanah trans7 official. Insya Allah setelah yang satu ini kami segera kembali.